Bagaimana hukumnya pernikahan seorang TKW? Maksudnya gini, orang yang sedang jadi pekerja di luar negeri, status pernikahannya masih sah atau enggak. Sementara dia merasa tidak lagi dinafkahi oleh suaminya. Saya kasih tahu, suami yang tidak menafkahi istri, pertama bisa, kalau dia sengaja. Kedua, kalau dia tidak menafkahinya secara sengaja, tidak mau berusaha, dan kemudian menelantarkan dalam waktu yang ditentukan, silakan konsultasikan ke KUA atau Departemen Agama, bukan ke UHA. Karena ini masalah sih, Hiki harus ditanyanya kepada KUA, yang akan mengetahui, kira-kira waktu yang tepat untuk batalnya pernikahan, saya enggak boleh mengeluarkan fatwa sembarangan. Segimanapun saya terkenal, saya enggak mau bentang-bentang ustadz, ketika ditanya, masalah jawab, enggak mau saya. Nanti ditanya di akhirnya, bertanggung jawabannya gimana? Apalagi ini terkait dengan rumah tangga, orang segera sudah jatuh cerai. Bahaya itu. Mending saya tanggungkan sampai mendapatkan lebih banyak pendapat dari ulama, daripada saya terburu-buru memberikan pendapat. Menurut saya, kalau urusannya rumah tangga dan perceraian, yang paling mengerti adalah KUA dan Departemen Agama terdekat. Coba konsultasi kesadaran. Tapi bahwa ini dosa yang dilakukan oleh suami, menyalankan istri tidak menafkai? Ya. Bagaimana kalau suami enggak mampu, bukan enggak mau. Kalau enggak mampu, enggak dosa. Dan enggak dosa juga kalau istri membantu suaminya mencari nafkah. Karena itu isan dari seorang istri. Lalu bagaimana kalau misalnya, enggak ada lagi. Wajibkah seorang suami menafkai istri yang sama-sama lagi kerja? Meskipun istri punya penghasilan, suami tetap wajib menafkahi. Setuju? Setuju. Jangan mentang-mentang istrinya sudah punya tabungan 1 miliar, suaminya enggak merasa lagi perlu menafkahi. Nah, kenapa menafkahi itu bagi laki-laki adalah harga diri. Bahasa Islamnya disebut dengan izah. Sehingga kalau laki-laki masih punya harga diri, walaupun angka yang dia berikan jauh lebih kecil daripada penghasilan istri, dia tetap memberikan. Ini bukan tentang angka, ini tentang harga diri dan tampu jawab. Dan kalian sebagai perempuan, hargailah berapapun yang diberikan suami kalian. Jangan mengecilkan pemberian suami. Karena yang dia berikan itu adalah kehormatan dia. Sehingga ketika kalian mengecilkan angka yang dia berikan, kalian seperti menginjak-ninjak kehormatan laki-laki. Dan bagi laki-laki itu sensitif banget. Ini curhat laki-laki. Bagi laki-laki itu sensitif banget. Ketika dia memberikan semampu dia, ternyata angkanya masih di bawah standar kalian, kalian tidak menghargai, kalian sama dengan menginjak-ninjak harga dia. Dan bagi laki-laki itu big deal. Extreme nanti ekspresinya. Relaksinya bakal ekstrem. Baik, lanjut ya. Menjadi wanita ambisius itu salah enggak, Ustaz? Ambisius itu apa? Apa arti ambisius? Ambisius itu artinya banyak pengennya. Bukan menginginkan sesuatu dengan kuat. Kalau menginginkan sesuatu secara kuat, namanya bukan ambisius. Namanya orang yang punya tekad. Bahasa Islamnya azam. Bahasa Islamnya azam. Dia punya tekad. Makanya dia punya keinginan yang kuat dengan sesuatu. Itu enggak apa-apa kalau berazam. Makanya ayatnya, فَإِذَا عَزَمْتَا فَتَوَقَلْ عَلَى اللَّهِ Kalau kamu punya sebuah tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan kepada Allah hasilnya. Lakukan saja. Atau di dalam surat al-Isharaf, فَإِذَا فَرَبْتَا فَنُسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرَبْتَا Kalau kamu sudah selesai dengan satu urusan, bersungguh-sungguhlah dengan urusan berikutnya. Dan serahkanlah hasilnya kepada Allah. Itu namanya azam, bukan ambisius. Kalau itu, boleh. Tapi kalau ambisius, ini pengen, ini pengen, ini pengen, semua pengen. Ini identiknya dengan greedy. Greedy itu identik dengan apa? Tamak. Kalau ini yang dimaksud dengan ambisius, jangankan perempuan laki-laki pun enggak boleh. Enggak ada bedanya perempuan dengan laki-laki. Jadi, yang mana yang dimaksud dengan ambisius? Azam atau greedy? Tamak. Kalau azam, laki-laki dan perempuan sama-sama boleh. Kalau menginginkan sesuatu, maka bisnilah usahakan, perjuangkan, hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi kalau semuanya pengen, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu, itu namanya tamak. Jangan bukan perempuan laki-laki pun enggak boleh. Sama. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ustaz, gimana solusinya kalau kita ragu menikah? Jangan menikah. Kenapa ragu? Karena dia belum kenal dengan calonnya. Maka jangan. Jangan menikah gara-gara enggak enak sama orang lain. Jangan menikah karena pengen FOMO. Takut FOMO. Jangan menikah karena takut ketinggalan zaman. Jangan menikah karena kita terpaksa. Jangan menikah karena kita pengen pelampiasan. Jangan menikah karena kita lagi pengen membuktikan kepada mantan. Jangan. Menikahlah dengan rasa yakin dan sudah mantep. Jadi kalau masih ragu, jangan berkomitmen. Jangan ya, dek. Jangan harus. Ragu menikahnya usah, bukan ragu orangnya. Yaudah, siapkan diri. Karena ketika kita masih ragu, artinya kita belum siap. Maka baru siapa yang belum siap, kata Nabi, hendaklah dia berpuasa. Kalau enggak dengan berpuasa, hendaklah dia dengan cara memperbaiki diri. Jangan menikah dalam keraguan. Ragu kepada orangnya, ragu kepada diri sendiri. Jangan. Karena kita akan menjolomi diri kita dan orang lain. Bagaimana hukumnya? Wah, tidak. Bagaimana dengan perempuan yang tidak menginginkan pernikahan? Eh, tadi ragu. Sekarang enggak, pengen. Bagaimana perempuan yang tidak menginginkan pernikahan? Tidak menginginkan pernikahan? Harap. Kenapa? Pernikahan adalah salah satu di antara sunnah Nabi. Antara tidak mau menikah dengan belum siap menikah itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian enggak siap, enggak apa-apa. Kalau kalian belum siap, enggak apa-apa. Kalau kalian masih ingin berkarni, enggak apa-apa. Kalau kalian ingin memantaskan diri, enggak apa-apa. Tapi kalau kalian, pokoknya aku enggak akan mau menikah, itu yang apa-apa. Jadi tidak menginginkan menikah, itu dosa dalam usaha. Kalian belum bisa berjelbab. Ya udah, jelbab semampunya dulu. Belum bisa syarih-syarih banget, enggak apa-apa. Tapi kalian bilang jelbab itu enggak halal, enggak wajib. Itu dosa. Gitu ya. Jadi syarihan itu jangan dirubah-rubah dengan keinginan kita. Tapi kita menjalankannya semampu kita. Yang halal tetap halal. Yang haram tetap haram. Yang wajib tetap wajib. Yang makruh tetap makruh. Tentang kita adalah tentang kemampuan. Bukan tentang syarihan itu jadi berubah atau tidak. Makanya tidak menginginkan menikah, enggak boleh. Tapi belum mampu menikah, kita sangat mengerti. Setiap orang punya kemampuan. Jadi siapkan diri. Ustaz, gimana hukumnya jika suami berganti nomor selama tiga bulan dan tidak bisa diajak komunikasi? Suami nelfon pakai nomor teman. Ketika ditanya jawabannya males. Apakah termasuk talak? Enggak termasuk talak. Tapi ini mulai ada indikasi yang ada masalah. Sebelum kita mencari salah orang lain, coba belajar buah sahabat diri kita. Jangan-jangan di nomor yang lama udah terlalu banyak ngomel-omelan kita yang dia gak sanggup baca. Maka berhentilah mengomel. Jangan-jangan chat kita panjang di sana dong di nomor itu dan dia gak sanggup. Kena mental dia. Setiap hari diomelin, setiap hari diceramahin. Kena mental. Makanya dia ganti nomor. Maka kita perbaiki diri kita. Siapa tahu yang membuat dia ganti nomor adalah komunikasi kita yang gak sehat, yang toksik selama ini. Cara kita berkomunikasi, jumlah kalimat yang kita pilih. Karena setiap kata itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian ngomong dengan suami, lihatlah kata demi kata. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah akan minta pertanggungjawabkan, kenapa kamu mau membicarakan kata ini? Kenapa kata ini? Kenapa kata ini? Semakin sedikit kalimat yang menyinggung suami kita pasang kita, insya Allah semakin solehan di kalian di mata Allah. Amin. Baru yang kedua, cari tahu dengan orang yang kita percaya. Kenapa dia ganti nomor. Jangan-jangan dia kena pinjol. Ya kan? Ada kemungkinan masalah pinjol. Jangan-jangan dia terjebak judi online. Jangan langsung disimpulkan selinggu, belum tentu. Bisa jadi karena pinjol. Bisa jadi karena judi online. Bisa jadi habis kota, gak sangat bayar. Sampai mati. Nanti lagi nomornya. Banyak kemungkinan kan? Belajar mustahil sondinggu. Sebelum kemudian nanti ditabayun. Ustaz, bagaimana cara mengatasi trauma pada korban perselingguhan? Dan apa ciri-ciri kita sudah sembuh dari trauma? Pakai gambar. Melet. Tahu melet? Luangin lidah. Ini maksudnya apa ya? Oke. Gimana cara mengatasi trauma terhadap perselingguhan? Satu. Perbaiki cara kita mengenal seseorang. Makanya Islam punya syariat yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu bukan pacaran islami. Ta'aruf itu bukan intimate. Hubungan dekat. Bukan. Ta'aruf itu kayak kita lagi. Kalau dalam bisnis itu namanya visibility studies. Apa ya? Reset lah. Ta'aruf itu riset. Bukan kenalan. Bukan. Kalau kenalan kan kita datang bertamu. Terus dekat. Terus sering chat. Komunikasi ya. Enggak gitu ta'aruf. Ta'aruf itu riset. Bisa dengan bertamu. Bisa dengan kenalan. Tapi intinya riset. Mempelajari tentang dia. Itu hakikat dari ta'aruf itu. Mempelajari tentang orang yang kita akan berkomitmen. Pelajari. Bisa kita langsung. Bisa lewat orang yang kita percaya. Bisa dengan berbagai macam ujian tes. Termasuk tes psikologi. Kalau sekarang menjadi hal yang penting gitu. Menurut saya. Salah satu diantara program ta'aruf yang wajib dilakukan sekarang adalah tes psikologinya. Dia apa? Bukan mau cari tahu kekurangan orang. Bukan. Biar kita nyambung. Misalnya. Apakah dia feeling? Apakah dia thinking? Apakah dia sensing? Apakah dia intuiting? Apakah dia orangnya perceiving? Apakah dia introvert, extrovert? Tes wutonnya. Baik doang saya kemis lagi. Kenapa usah ngomongin wuton? Saya gak percaya ramalan wuton. Tapi saya percaya tentang psikologi wuton. Karena menurut saya wuton itu adalah ilmu psikologi versi tradisional orang tua kita dulu ini. Kalau sekarang ada yang namanya Steven. Ada yang namanya MBTI. Ada banyak metode untuk mempelajari psikologi. Mengetes. Kalau bukan mempelajari. Mengetes psikologi. Dulu namanya wuton. Saya abaikan bagian ramalannya. Tapi saya mempelajari karakteristik dari setiap ramalannya. Karena itu adalah ilmu psikologi neneng moyang kita. Dan itu bagus. Yang bermaksud adalah ramalan. Saya pas baca diri saya di MBTI, di Steven, di Wuton. Itu nyambung. Saya sebagai kemis lagi. Di Steven saya, di MBTI saya. Oh gini ya tentang diri saya. Istri saya saya pelajari juga. Oh gini istri saya. Anak saya, oh gini anak-anak saya. Sehingga saya tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan mereka. Itu penting dalam ta'aruf. Bahkan di beberapa metode. Sampai disimpulkan. Yang ini tuh. Kalau dengan ini. Kemudian agak banyak challenge-nya. Sehingga kalau kamu harus siapkan ini. Itu yang dipelajari. Jadi sekarang. Sebelum kalian menikah. Supaya gak bisa lupuhin. Cobalah jalankan fikir ta'aruf sebaik mungkin. Silahkan para contoh. Tapi kan dulu gak ada tes psikologi Ustadz. Ya. Tapi nabi orang yang paling ngerti psikologi. Para sahabat ngerti tentang karakter. Belajar dari Rasulullah. Walaupun dulu namanya bukan psikotest. Tapi mereka faham. Dengan melihat wajahnya. Melihat lapak tangannya. Melihat tentang lingkungannya. Mereka faham kok. Melihat cara dia duduk. Cara dia berdiri. Cara dia ngomong. Mereka faham. Ini orang introvert. Extrovert. Perceiving. Judging. Apa. Mereka faham. Sekarang ilmu itu disebut dengan ilmu psikologi. Ada tes. Membanyak psikotest. Dengan berbagai macam metode. Melakukan itu itu penting. Untuk bisa memiliki pasangan yang nyamuk. Anak-anak apalagi penting untuk bahan ilmu parenting. Kita gak bisa menjadi seorang ayah atau ibu yang baik kalau kita gak kenal anak kita. Kita cuma pengen mereka jadi seperti kita. Salah. Harusnya kita gak memaksakan mereka jadi seperti kita. Tapi kita mendukung mereka menjadi diri mereka yang terbaik. Versi mereka. Bukan versi kita. Inilah masalah pendidikan orang tua yang belum paham tentang psikologi. Makanya perlu belajar ta'aruf. Fikir ta'aruf. Salah satunya psikotest. Sisi lainnya. Pelajari lingkungan dia tumbuh. Pelajari keluarganya kayak gimana. Pelajari dia dalam berorganisasi kayak gimana. Itu namanya ta'aruf. Riset. Jadi ta'aruf itu gak harus intimate. Gak harus sering chat. Yang penting kita gak riset tentang seseorang. Dan lakukan berbagai macam metode riset. Termasuk ujian, uji tes. Termasuk mempelajari lingkungan sosialnya dan seterusnya. Bahkan kalau perlu mempelajari tentang kesehatan fisiknya. Dia punya penyakit apa aja yang akan jadi penyakit turunan kan ya? Iya. Gak apa-apa. Selama itu niatnya untuk serius. Dan bisa menjaga aib orang lain. Tidak dibongkar kalau itu aib. Misalnya. Maaf ya. Dia punya penyakit menulat. Kayak HIV. Itu kan harus dites ya. Siapa tahu sebelum menikah dia orangnya suka jajan. Dia orangnya gak bisa menjaga dirinya. Dia orangnya pakai obat-obatan. Drugs. Narkoba. Sehingga dia diam-diam punya HIV. Atau setelah bisikotest ternyata dia LGBT. Banyak sekarang loh. Sekarang banyak orang yang setelah menikah baru tahu suaminya itu gay. Setelah menikah baru tahu istrinya itu lesbi misalnya. Setelah menikah baru tahu ternyata pasangannya itu mengalami gangguan secara... Apa istilahnya tadi? Fitrah loh ya. Gangguan kefitrahannya. Itu harus dites sebelum menikah. Sekarang makin kompleks masalah pernikahan. Makanya kenapa ada istilah marriage is scary. Sebetulnya solusinya sederhana. Taruh riset ke lebih dalam lagi. Jangan buru-buru. Makanya tadi ada yang menanya. Kalau ragu gimana? Jangan. Kenapa? Karena berarti kita belum siap. Penting psikotest. Mempelajari latar belakangnya. Kalau perlu biologisnya. Tes darahnya. Apakah dia HIV. Di Bandung di tempat saya. 2023. Sekian puluh ibu-ibu rumah tangga mendapatkan HIV. Certular HIV. Dari siapa? Dari suaminya. Kenapa suaminya? Karena suka jajan. Sehingga kalau ibunya HIV. Berarti anaknya HIV. Kasian nanti anaknya. Jadi wajib. Menurut saya itu fair. Gak apa-apa. Kalau dia gak mau. Berarti dia menyembunyikan sesuatu. Yaudah. Gak usah. Penting. Dengan kondisi hari ini itu penting. Bahkan mengetes darahnya. Ngetes psikologinya. Penting. Saya kira itu. Saya kasih kesempatan lagi. Satu orang lagi. Kalau ada yang mau. Langsung.